Salam Damai Kristus Sesudah Misa Minggu Palma Banyak umat katolik biasanya meletakkan daun palma yang telah diberkati di rumah atau di tempat kerja Ada yang menaruhnya di dinding rumah, di belakang salib, di belakang rosario dan sebagainya Apa arti daun palma ini bagi kita? Apakah hanya sekedar hiasan atau tradisi? Daun palma yang telah diberkati ini bukan hanya sekedar ornamen katolik saja Tapi memiliki arti yang harus diimani yang bisa menguatkan iman kita akan Tuhan Tapi jangan juga mengartikannya secara berlebihan memakainya untuk mengusir setan dan lain-lain Sehingga jadi tahayul dan umat sebenarnya harus diberi petunjuk tentang makna perayaan ini Sehingga umat katolik dapat memahami maknanya Sebelum kita bisa memahami arti dari daun palma Kita harus terlebih dahulu memahami arti liturgi Minggu Palma Sehingga kita bisa mengerti besarnya makna yang terkandung dari daun palma yang menghiasi rumah kita Liturgi Minggu Palma adalah perayaan yang memiliki makna yang dalam Karena perayaan ini sebenarnya sebagai antisipasi kemenangan kebangkitan Kristus Yang akan kita rayakan pada akhir pekan suci di Pesta Pasca Perayaan terpenting dalam kehidupan setiap umat Kristiani Pekan suci diawali dengan Minggu Palma dan diakhiri dengan Pasca Merupakan perayaan-perayaan kemenangan Diawali dengan kemenangan dan diakhiri dengan kemenangan Perayaan Minggu Palma untuk menegaskan peran Yesus sebagai Raja Dimana Raja ini akan menang dalam kebangkitan Tapi proses kebangkitannya itu melalui penderitaan yang besar Minggu Palma mencakup kemenangan kerajaan Kristus dan pengumuman sengsara Kristus Perayaan ini yang menghubungkan antara dua aspek misteri Pasca Yaitu kemenangan sang Raja lewat salib Daun Palma yang akan selalu kita lihat itu nantinya mengingatkan akan Raja yang kita sambut Raja yang akan bawa damai bagi dunia dengan kematiannya Liturgi Minggu Palma diawali dengan prosesi umat Kristiani Merayakan masuknya Kristus dengan penuh kemenangan ke Yerusalem Dimana umat bawa daun palma di tangan dan meniru aklamasi dan gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Ibrani Ketika mereka pergi menemui Tuhan dan menyanyikan Hosana dengan bersemangat Berteriak sukacita yang memiliki makna mesianis Kita harus memahami kata Hosana yang diucapkan supaya kita bisa lebih menghayati arti daun palma saat kita melihatnya Markus bab 11 ayat 9 sampai ayat 10 Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud Hosana di tempat yang maha tinggi Pada zaman Yesus, kata Hosana ini memiliki arti yang mendalam yang diucapkan untuk raja yang dinantinantikan yang akan memulihkan Israel Teriak Hosana ketika Yesus masuk kota Yerusalem adalah pengumuman penuh emosi dan sukacita bahwa waktunya raja yang dinantinantikan itu telah tiba Sekarang yang jadi pertanyaan, mengapa menunggu Mesias? Mengapa bersorak-sorak ketika tahu Mesias sudah ada? Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan telah janjikan kalau keturunan dari manusia yang ditipu iblis ini akan meremukkan iblis Dan sepanjang perjalanan perjanjian lama, Tuhan menjanjikan kedatangannya Karena dijanjikan Tuhan, jadi kedatangannya ditunggu-tunggu Bangsa Israel memiliki banyak harapan pada pribadi yang dinamakan Mesias ini Dan ketika kerajaan mereka runtuh dan mereka hidup dalam penjajahan Romawi Mesias ini jadi lebih digambarkan sebagai raja yang akan membawa mereka pada kemerdekaan penjajahan Romawi Mesias diimani sebagai seorang raja dari keturunan Daud akan bangkit untuk bangun kerajaan Israel menuju kejayaan seperti masa lalu Karena itulah saat diumumkan Mesias itu datang, mereka bersorak gembira Saat itu penobatan seorang raja dilambangkan dengan raja itu memasuki kota Yerusalem untuk dinobatkan sebagai raja Dan itu yang dilakukan Yesus untuk umumkan kalau dialah raja yang dinantikan Dialah Mesias yang dijanjikan Tuhan sepanjang sejarah Tapi sayang raja yang diakini sebagai Mesias tidak seperti yang mereka harapkan Mereka tetap dijajah Romawi Mereka lupa Mesias yang dijanjikan itu adalah raja Daud yang adalah keturunan Adam yang akan merumukkan Iblis Iblis telah membuat semua manusia hidup dalam ketakutan akan kematian dan maut Dosa Adam bawa hukuman maut Maut adalah kegelapan yang memisahkan Allah yang hidup dengan manusia yang sudah mati Janji saat Adam dan Hawa jatuh sehingga manusia yang mendapat hukuman dijanjikan Tuhan Akan ada keturunan mereka yang adalah manusia yang akan pulihkan hukuman dosa manusia Dan bangsa Israel lupa mereka hanya menantikan raja yang akan lepaskan mereka dari penjajahan dunia Bukan dari penjajahan Iblis Dan mereka menolak Yesus Bahkan menghukum Yesus karena dia mengaku sebagai raja Sekarang siapa yang mengaku Yesus sebagai raja dan Mesias Kita Kita yang percaya padanya Kita yang percaya kalau Mesias itu adalah raja Daud yang akan kalahkan Iblis Dia yang akan angkat kita dari kegelapan yang dikuasai Iblis masuk dalam kerajaan terang Dia adalah raja yang akan kalahkan hukuman dosa dan menanggung hukuman mati itu di kayu salib Dan dia Mesias yang masuk ala maut untuk kalahkan maut Dan Mesias ini bangkit untuk bawa kita pada kemenangan Itulah Mesias yang sesungguhnya Mesias yang akan membawa kita untuk kembali ke keindahan hidup di Firdaus yang tidak ada lagi penderitaan dan air mata Itulah Mesias yang kedatangannya harus dijemput dengan sorak-sorai Hosana Hosana kita telah terbebas Mesias itu sudah datang Dan ini yang harus ada di hati kita Dengan daun palma kita merayakan kemenangan kita atas Iblis dosa dan maut Daun palma mengingatkan kita akan kegembiraan saat pertama kali kita diyakinkan Kalau yang dijanjikan itu Mesias sang penyelamat benar-benar sudah datang Hosana adalah doa yang menunjukkan bahwa kerajaan Daud Yang juga kerajaan Tuhan atas Israel sudah akan dipulihkan Dengan palma di tangan kita berseru Hosana kepada Yesus Raja kita Raja yang datang bukan dengan gulingkan pemerintahan Romawi Tapi Raja yang datang membawa kelepasan Raja yang datang bukan untuk perang dunia melawan pemerintah Romawi Tapi Raja yang datang dalam damai untuk kalahkan Iblis Sehingga kita yang melihat palma akan teringat akan Sang Raja Damai yang bawa kemenangan Rumah yang dimana palma berada menunjukkan pada dunia Bahwa di tempat ini kami menerima Sang Raja Alam Semesta Rumah ini memiliki Raja Sang Mesias yang telah menang Palma itu juga jadi tanda perdamaian Mesianis Yang mengingatkan kita untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan dan saudara-saudara kita Supaya kita jadi pembawa damai bukan perang atau permusuhan Tapi daun palma yang sudah diberkati tidak boleh diberhalakan Seperti ada umat yang memperlakukan daun palma sebagai sarana pengusiran setan Atau ada tradisi di kalangan petani yang membakar daun palma Dan mencampurkannya dengan benih sebelum benih itu ditanam Ini sudah berhalakan benda ini dan harus dihindari Daun palma ini hanya seperti benda sakramental lainnya Menjadi benda kudus yang dapat membantu kita dalam berdoa Berdevosi dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Dalam hal ini bantu kita untuk mengingatkan akan Sang Raja Damai Dan Raja yang telah memberi kemenangan atas kuasa iblis dan maut Dengan melihat daun palma kita tahu kita telah memiliki Mesias Kita telah memiliki Raja yang telah menang atas maut Dengan melihat daun palma kita tahu janji pemulihan karena dosa Adam telah digenapi Tuhan Dan sekarang kita hidup dalam janji keselamatan itu Dan sekarang kita hidup dalam janji menunggu kedatangannya yang kedua Kita akan menunggu kedatangannya nanti bukan dengan daun palma lagi Tapi dengan gaun pengantin sebagai mempelai anak domba Kita akan dijemput untuk hidup bahagia selamanya dengannya di surga Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya Yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar Yang belum subscribe channel ini disubscribe Ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami hidupkan lonceng Yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati